Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita berada di jalan yang cukup sempit dengan lebar 2,5 meter Dan nanti kita akan berbelok masuk ke gang sebelah kiri ini Yang lebar jalannya hanya 2 meter Dikarenakan jalan utama yang sempit Maka untuk mengambil haluan juga terbatas Sehingga tidak memungkinkan untuk dapat langsung berbelok sekali jalan Diperlukan mundur sekali agar mobil dapat masuk dan tidak membentur tiang gang Terutama pada sudut kanan depan dan sisi kiri mobil Karena pada kedua bagian inilah yang harus benar-benar kita perhatikan saat berbelok masuk ke gang sempit Terutama yang berdinding atau berpagar seperti ini Mendekati gang kita ambil rapat ke kanan semaksimal mungkin Jangan lupa sen kiri Agar lebih memudahkan Sebaiknya kita lewatkan sepion dari sudut pintu gang Dan yang pertama kita akan coba sejajarkan bahu dengan pintu gang seperti ini Kemudian putar setiripul ke kiri Maju perlahan sampai bagian depan mobil sedikit merapat ke sudut pagar biru Lalu putar setiripul ke kanan dan mundur sedikit sampai sudut depan kanan mobil aman untuk berbelok ke kiri Atau jika bagian belakang mobil terlalu sempit kita bisa mundur lurus saja Lalu putar setiripul ke kiri dan maju perlahan Fokus dulu pada member kanan depan Sebisa mungkin kita maksimalkan untuk rapat ke kanan Agar nantinya lebih memudahkan sisi kiri saat memasuki gang Untuk melatih feeling sudut kiri dan kanan bagian depan mobil ada pada video di atas Setelah lolos Balas putar setiripul ke kanan secara bertahap sambil perhatikan sisi kiri mobil melalui sepion Dan pastikan sisi kiri tidak memetur tembok Terus maju perlahan sambil memutar setiripul ke kanan secara bertahap Hingga mobil mengarah lurus sesuai jalan Pada jalan sempit begini Kembali kita gunakan feeling untuk memperkirakan posisi roda kiri dan kanan Agar tidak terperosok keluar jalan Dan dapat kita gunakan sepion untuk memastikannya Nanti kita akan putar balik pada sisi kanan jalan yang di depan ini Untuk posisi mobil tidak perlu terlalu rapat ke kanan Oke sekarang kita mulai mundur sambil memutar setir ke kanan secara bertahap Balas ke kiri sedikit agar sudut kiri depan tidak memetur pagar merah itu Setelah lolos dapat kita putar setiripul ke kanan Balas ke kiri lagi sambil perhatikan situasi di bagian belakang melalui sepion Kendalikan setir untuk mengarahkan mobil pada posisi yang tepat Karena kita akan segera maju dan berbelok ke kiri Masuk ke jalan sempit yang sedikit menanjak Maju perlahan Begitu sepion hampir sejajar dengan batas jalan Langsung putar setir ke kiri pul Setelah sudut depan kanan aman Mulai balas ke kanan lagi secara bertahap Hingga mobil berjalan tepat di jalurnya Ulasan lengkap untuk melatih feeling dan mempelajari posisi kanan kiri mobil ada pada video di atas Dan kopling bisa kita lepas Mendekati persimpangan Segera merapat ke kiri semaksimal mungkin Dan begitu sepion sejajar dengan sudut gang Segera putar setir ke kanan pul Pastikan sudut kiri depan aman Dan perhatikan juga sisi kanan mobil melalui sepion Lalu balas putar setir ke kiri untuk menyesuaikan arah mobil Sekarang kita ulang lagi Namun kali ini kita akan berbelok ketika sepion sedikit melewati sudut gang Jadi tidak sampai sejajar dengan bahu seperti yang di awal tadi Langsung kita putar setir pul ke kiri dan maju perlahan Kemudian kalau yang di awal tadi kita mundur dengan berbelok pul ke kanan Sekarang kita coba mundur lurus saja Oke cukup Lalu putar setir pul ke kiri Setelah bemper kanan depan lolos Maka secara bertahap kita putar setir ke kanan secukupnya Agar sisi kiri tidak mementur tiang Dan roda kiri belakang tidak keluar dari jalan Dan hasilnya tidak jauh beda dengan yang di awal tadi Hanya saja sisi bagian kiri sedikit rapat dengan tiang Jadi ketika akan berbelok pada situasi seperti ini Setelah kita rapat ke kanan Sebaiknya kita sejajarkan dulu sudut kanan gang dengan bahu Atau setidaknya melewati spion Kemudian putar setir pul ke kiri dan maju perlahan hingga mendekati sudut gang Lalu putar setir pul ke kanan dan mundur perlahan sedikit saja Karena spes di bagian belakang juga terbatas Gunakan filling untuk memperkerakan sudut kanan depan agar maksimal rapat ke pagar Hal ini agar spes kiri menjadi lebih lebar Sehingga sisi kiri mobil lebih aman saat melewati pintu gang Setelah sudut kanan lolos Secara bertahap putar setir ke kanan sambil terus maju perlahan Dan upayakan tetap rapat ke kanan Ini bertujuan agar spes kiri tidak menjadi terlalu menyempit Sehingga roda kiri belakang tidak keluar jalan Setelah bagian kiri belakang aman Maka tinggal kita kendalikan setir untuk mengarahkan mobil sesuai jalan Sekarang kita akan putar balik dengan cara mundur berbelok ke kanan Tidak perlu terlalu rapat ke kanan Yang penting kita beri jarak sebelum berbelok Lalu mundur sambil memutar setir ke kanan secara bertahap Perhatikan roda belakang kanan dan sudut kiri depan Ketika akan naik kembali ke gang yang sempit Maka ambil posisi kira-kira seperti ini Beri spes kiri yang cukup agar roda kiri belakang masih berada di area landai ketika naik ke jalan Maju perlahan Tambah gas sambil putar setir ke kiri pul saat roda depan mulai masuk ke jalan Putar setir ke kanan secara bertahap Dan upayakan tetap merapat ke kanan agar sisi kiri aman Terutama roda kiri belakang Kemudian kita bisa arahkan mobil sesuai jalan Dan nantinya untuk keluar gang Kita ambil rapat ke kiri Begitu spion sejajar dengan sudut gang Maka putar setir pul ke kanan Sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat Dukung terus channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum Like, comment, and share Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi update video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh